Masih soal kecelakaan saat melaju di kota Bekasi, Jawa Barat, sebuah truk pengangkut peti kemas terguling lalu menimpa dua kendaraan lainnya. Diduga rem tersebut belong saat tidak mampu menanjak. Truk trailer pengangkut peti kemas terguling saat melintas di jalan Ahmad Yani di jembatan flyover kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Saat menanjak, truk tidak kuat menahan bebannya dan mengalami rem belong hingga akhirnya berjalan mundur. Tapi saat sopir membanting sepir ke kiri, justru menimpa dua mobil di sebelahnya dan di bagian belakang. Kedua mobil bus yang tertimpa pun mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa dan luka namun menyebabkan kemacetan. Proses pemindahan badan truk perlangsung hingga Sabtu petang. Sementara itu kecelakaan tunggal dialami truk box di jalur Pantura, Karangampel, Kabupaten Indramayu, Sabtu sore. Truk muatan air kemasan tersebut terguling usai menghatam trotoar saat menghindari mobil yang hendak putar balik. Petugas bersama warga membersihkan muatan truk untuk mencegah kemacetan lebih panjang. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi tak menguasai kemudi setelah menghindari kendaraan yang akan putar balik.